Intro Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya Makhluk langka nih tinggal dijagain sama di kader harus mengkader memang Nah buat teman-teman mari kita mengupayakan pemerataan dan penyaman frekuensi informasi Edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk islam hal muslimin melalui multimedia Multimetode dan multistrategi Nah kalau mau menang ya belajar dari Taliban Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang Dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan Saya akan bilang pulihkan Hizbut Tahrir Kira-kira terima kasih gak tuh sama Pak Anies Baswedan Makanya kemarin saya ketemu Anies dua kali terus serang aja Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik Karena ketemu saya di Solo tanggal 14 November Bang Alviyar ada apa disini Yalah bini gue disini saya bilang Jadi kita ngobrol foto-foto bareng Nah kemudian tanggal 16 nya dua hari kemudian ketemu di Jogja Jogja saya samperin saya bisikin Nies Bang Anies Gue bantu lo tapi gue gak deket-deket sama lo ya Tapi kalau lo gak belain Islam gue gak jadi bantu lo Maksudnya apa Bang Alviyar? Gak mau gue bantuin ngapain? Yaudah Jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan ini banyak tarikan gitu Jadi gitu soal bagaimana kemenangan menurut saya Jadi jadi Boleh jadi disini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi Ya Bersoalannya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa gak Agar ketemu dengan calak-calak yang ahlaknya bagus Yang agamanya bagus Ayo bantu PKS Halo sahabat Indonesia kita bersama kembali dalam Opini Rudy edisi hari minggu Seperti Indonesia baru saja kita mendengarkan keramah dari Wakil Ketua Umum Partai Masyumi Periode 2021 sampai 2026 Alfian Tanjung Alfian Tanjung ini Menhabiskan dirinya adalah pakar PKI Dia orang yang paling getol menuduh kebangkitan PKI Padahal itu hanyalah halusinasi Orang ini sering menebarkan kebencian dalam keramahnya Pernah ditahan Dan dia juga Wakil Ketua Komite Fatwa Khusus Dari Bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Saya gak ngerti ini Orang seperti ini kok menjadi Wakil Ketua Umum MUI Coba melihat keramahnya tadi Dia jelas-jelas mendukung Ibu Stahir Indonesia HTI Organisasi terlalang yang sudah dibubarkan oleh negara Dalam keramahnya tadi dia seolah-olah sudah mempunyai kontrak politik secara informal dengan Anies Baswedan Bahwa Anies akan didukung menjadi Presiden Kalau nanti menang HTI harus dipulihkan kembali Dihidupkan kembali Orang ini sangat berbahaya bagi NKRI Ini dosen dari Universitas HAMK Pemikiran dosen seperti ini berbahaya Menyesatkan orang dan sangat membahayakan NKRI Pada saat dia ingin menghidupkan kembali HTI Sama saja dia ingin menghidupkan PKI gaya baru Jadi apa bedanya HTI dengan PKI dan FPI Sama-sama organisasi terlarang haram di NKRI ini Jadi sahabat Indonesia kita sudah sering memberikan opini bahwa Alvian Tanjung ini dalam ceramahnya menuduh PKI Kesana kemari orang PDB banyak PKI Ini hanya sekedar proksi atau pengalian Isu bahwa mereka termasuk Alvian Tanjung Mendukung kebangkitan HTI Sahabat Indonesia partai Masumi ini partai baru Ketua umumnya saya kenal Akrab namanya Pak Ahmad Yani Ketua Dewan Suronya Atau Majelis Suronya Sudah terkenal anti Jokowi Abdullah Hiyamahua Ini mantan penasihat KPK Jadi kalau lihat orang-orangnya Di luar Pak Ahmad Yani ya Ini jelas-jelas orang-orang yang sangat berseberangan dengan NKRI dan Merah Putih Orang-orang yang sering meneriakan kebangkitan gilafah di Indonesia Menganut ideologi transnasional dan orang ini berbahaya Jadi para pendukungnya Anies yang nasionalis Tolonglah berpikir jernih bahwa Anies Baswedan di sekelilingnya berkerungun orang-orang yang ingin mempunyai pemikiran yang membahayakan NKRI Alfian Tanjung salah satunya Orang ini tidak kapok-kapok pernah di penjara Sering memfitnah orang Sering menebarkan kebencian Tidak kapok-kapok juga Harusnya orang-orang ini ditangkap dan diberikan efek jera yang sangat besar gitu Sehingga tidak mudah memprovokasi masyarakat Karena ucapan dia ini berbahaya Kebangkitan HTI yang jelas-jelas mendukung gilafah Jelas-jelas ingin menggantikan ideologi Pancasila Ini bagi saya sudah makar kepada NKRI Jadi lucu kalau negara membiarkan orang seperti ini Tapi pada intinya saya ingin sampaikan bahwa hati-hati Para pendukung Anies Baswedan Kalian kalau tetap mendukung Anies Baswedan Kalian akan sama-sama tersesatkan Kembalilah ke pangkuan NKRI dan Ibu Pertiwi Dukunglah orang yang benar-benar ingin mengibarkan Kejayaan Indonesia melalui merah putih Kita harus merawat keberagaman Merawat kebenikaan kita Inilah keindahan Indonesia Inilah takdir yang sangat Harus kita syukuri Atas Indonesia yang begitu banyak warna Begitu banyak suku, bahasa, budaya, agama Dan kita hidup merukun Di rajut Tenun kebangsaan dengan motor penggeraknya yang bernama Pancasila Pancasila adalah ideologi Bagi seluruh lapisan masyarakat Jangan berlebihan Ini adalah isme bangsa Indonesia Pancasila telah mempersatukan kita Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote Dan ini Dicoba dihancurkan Dicoba dicereberikan Oleh kelompok-kelompok orang seperti Ahudian Tanjung Kebangkitan HTI Ini jelas-jelas akan Berpotensi untuk Memecah belah bangsa Indonesia Teman-teman kita di Indonesia Timur Pasti tidak akan rela Kalau konsep Bangsa syariah Negara syariah ini akan diterapkan Ini berbahaya Baik, sahabat Indonesia Saya tidak ingin berpanjang lebar Terkait Ahudian Tanjung Tapi hati-hati Sekarang dia Menjadi wakil ketua umum Dewan Pengurus Pusat Partai Masyumi Hati-hati juga Jangan sampai Kita mengamplifikasi Kelompok-kelompok Yang ingin Menjerumuskan Menyesatkan Dan mempunyai potensi Memecah belah Kita sebagai Bangsa Indonesia Itu saja yang ingin saya Sampaikan dalam opini sini Mudah-mudahan kita semua sadar Kita semua tetap mencintai Pancasila dan NKRI Tanpa pandang Bulu agamanya apa Suku apa Warna kulitnya apa Budaya dari mana Kita tetap Mempunyai kebanggaan yang sama Sebagai bangsa Indonesia Dan kita tidak boleh Disesatkan Dirusak oleh orang-orang Seperti HTI Atau kelompok-kelompok yang lain Yang ingin menggadekan negara ini Yang ingin merusak ideologi negara kita Dengan mengganti ideologi transnasional Dan itu berpotensi Memecah belah dan merusak Kebindekaan kita Jangan kita biarkan Jadi ini opini saya Atas permintaan Sahabat saya Untuk mengomentari tentang Afian Tanjung Ini Orang yang Sudah terbiasa Menebarkan fitnah Menebarkan kebencian Jadi tidak kaget Tapi memang harus tetap Kita komentari Kita counter Agar pendapatnya ini Tidak merajalilah Untuk menyesatkan Rakyat Indonesia Terima kasih Sahabat Indonesia Salam hormat saya Untuk Anda sekeluarga Di hari minggu ini Kita bertemu kembali Di Opini Rudi Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Saya Rudi Eskar Terima kasih